Pemirsa sidang lanjutan kasus Teddy Minahasa kali ini menghadirkan saksi ahli dari Badan Narkotika Nasional. Dalam persidangan dibahas, apakah barang bukti yang sudah disita harus dimusnahkan atau bisa diperpanjang. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Teddy Minahasa. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi ahli. Hakim Ketua bertanya kepada saksi ahli terkait apakah barang bukti narkotika dapat digunakan sebagai sarana jual beli dalam melakukan pembelian terselubung. Ahwil yang juga mantan Kepala BNN pertama yang saat itu masih bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan, barang bukti yang sudah disita harus dimusnahkan dalam waktu seminggu atau bisa diperpanjang menjadi dua minggu bila lokasi pengungkapannya jauh. Bahwa barang yang sudah disita, mutlak harus dimusnahkan. Mutlak harus dimusnahkan. Yang boleh disisihkan hanya tadi untuk kepentingan sidang pengadilan dan untuk kepentingan pendidikan dan istihan. Ini jelas yang benar-benar sangat tegas. Jadi kalau misalnya kita menggunakan barang bukti untuk menjebak, terus waktu kita menjebak, karena seseorang. Kita tangkap. Barang bukti yang ditangkap kan darah kita. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Hothman Paris Hutapea menilai jika Dodi Prawiran Negara bertanggung jawab terhadap penjualan narkoba, karena kliennya telah memerintahkan untuk memusnahkan. Menurut saksi ahli, seorang bandar bisa diadili dalam kasus narkoba meski tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan pada dirinya. Keterlibatan bandar bisa dibuktikan dengan serangkaian percakapan melalui media elektronik dengan anggota jaringan yang sudah ditangkap. Dari Jakarta, Mif Tahul Ghani melaporkan.